Cerita ini dimulai di pangkalan udara Amerika Serikat dimana AV-8 Harrier, pesawat tempur yang inovatif dengan kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal berdiri di landasan pacu, siap untuk melakukan tugasnya AV-8 Harrier meluncur ke langit dengan keunikan dan keanggunannya dengan kemampuan vertikal takov, pesawat ini menembus langit dengan lincahnya menunjukkan kemampuan luar biasa yang membedakannya dari pesawat tempur lainnya lapangan menerima intelijen tentang kebutuhan untuk mendukung pasukan darat di wilayah konflik yang sulit dijangkau AV-8 Harrier diaktifkan untuk memberikan dukungan udara dekat dengan kemampuannya untuk beroperasi dari landasan yang terbatas AV-8 Harrier melibatkan diri dalam manuver-manuver rendah yang mendebarkan di medan perang kemampuan STOVL atau Short Tackle and Vertical Landing membuatnya dapat beroperasi dari kapal induk atau pangkalan darat yang terbatas pesawat ini dilengkapi dengan senjata presisi yang memungkinkannya untuk memberikan serangan yang akurat dan efektif terhadap target musuh AV-8 Harrier membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dalam dukungan udara dekat AV-8 Harrier terlibat dalam operasi amfibi yang melibatkan kapal induk kemampuannya untuk lepas landas vertikal membuatnya menjadi aset berharga dalam proyeksi kekuatan di berbagai lokasi di seluruh dunia pesawat ini tidak hanya alat perang tetapi juga penari udara yang andal AV-8 Harrier menunjukkan keanggunan dan fleksibilitasnya melalui manuver-manuver yang menakjubkan di langit biru setelah menyelesaikan misinya AV-8 Harrier kembali ke pangkalan dengan keberhasilan dan kehormatan para pilot dan kru merayakan keberhasilan tugas mereka yang beragam dan penting AV-8 Harrier terus mewarisi warisan sebagai pesawat tempur yang sangat fleksibel dan mampu beroperasi dalam situasi yang sulit inovasinya dalam teknologi STOVL mempengaruhi desain pesawat tempur modern cerita ini menggambarkan perjalanan AV-8 Harrier sebagai pesawat tempur serbaguna yang memainkan peran krusial dalam mendukung pasukan darat terlibat dalam operasi amfibi dan menampilkan kemampuan uniknya di langit cerita ini dimulai di pangkalan udara Amerika Serikat dimana A-10 Thunderbolt 2 pesawat serang darat yang dikenal sebagai warthog berdiri kokoh di landasan pacu siap untuk memainkan simfoni pukulan tanah A-10 Thunderbolt 2 meluncur dari landasan pacu dengan kecepatan rendah mendekati medan pertempuran dengan hati-hati pesawat ini didesain khusus untuk serangan darat dan keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk beroperasi di ketinggian rendah dan kecepatan lambat pangkalan menerima panggilan darurat dari pasukan darat yang terjebak dalam serangan musuh A-10 Thunderbolt 2 diaktifkan untuk memberikan dukungan udara dekat dan menghancurkan kendaraan lapis baja musuh A-10 Thunderbolt 2 memasuki zona pertempuran dan melepaskan tembakan dari senjata andalannya GAU-8 Avenger suara deru senjata tersebut menciptakan simfoni kehancuran merobek kendaraan musuh dan posisi pertahanan pesawat ini melibatkan diri dalam manuver-manuver tinggi kecepatan menghindari tembakan musuh sambil memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat kelincahan dan keandalan A-10 Thunderbolt 2 menjadikannya penjaga yang andal di medan pertempuran pasukan tembakan musuh semakin intens namun A-10 Thunderbolt 2 tidak berpatah arang pesawat ini bahkan terlibat dalam operasi penyelamatan melindungi pasukan yang terisolasi dan memastikan evakuasi yang sukses dengan senjata yang menakutkan dan kecepatan rendah yang memungkinkan deteksi yang sulit A-10 Thunderbolt 2 berhasil membersihkan langit dari ancaman musuh pesawat ini menjelma menjadi pahlawan yang tidak tergantikan di medan pertempuran A-10 Thunderbolt 2 kembali ke pangkalan dengan kehormatan dan penghargaan dari pasukan darat pilot dan kru merayakan kesuksesan misi mereka yang vital dalam menyokong pasukan di medan pertempuran meskipun dianggap kuno A-10 Thunderbolt 2 terus mewarisi warisan sebagai pesawat serang darat yang tak tergantikan keandalan dan keampuhannya dalam memberikan dukungan langsung membuatnya tetap relevan dan dihormati cerita ini menggambarkan peran krusial A-10 Thunderbolt 2 sebagai pesawat serang darat yang tangguh dan andal mampu mengatasi tantangan medan pertempuran yang kompleks Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!